Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 28 Pesan akhir Daud mengenai pembangunan baik Allah Daud memanggil semua pejabatnya untuk berkumpul di Yerusalem, yaitu para kepala suko, para pemimpin kedua belas rombongan yang mengurus pekerjaan untuk keraja, para perwira yang mengepalai pasukan seribu dan pasukan seratus, dan para pengawas harta benda serta ternak milik keraja dan putra-putranya, juga semua pegawai istana, perwira, dan orang gagah perkasa di dalam kerajaannya. Lalu berkatalah Daud kepada mereka, Saudara-saudaraku serta bangsaku, sesungguhnya aku berniat membangun sebuah bait Allah untuk menaruh tabut perjanjian Tuhan, sebuah tempat alas kaki Allah. Sekarang aku telah mengumpulkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan itu. Tetapi Allah berfirman, Engkau tidak boleh membangun rumah kediaman bagi namaku, karena engkau seorang pejuang dan telah menumpahkan banyak darah. Akan tetapi, Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara semua keturunan ayahku untuk menjadi raja atas umat Israel sampai selama-lamanya. Ia telah memilih suku Yehuda sebagai pemimpin, dan dari antara suku Yehuda itu ia telah memilih keluarga ayahku. Dan dari antara anak-anak ayahku, ia memilih aku untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Dan dari putra-putraku, sebab Tuhan telah mengaruniakan banyak anak kepadaku, ia telah memilih Salomo menjadi raja Israel yang baru untuk menggantikan aku. Tuhan telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan membangun bait Allah, karena aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku menjadi bapaknya. Apabila ia setia menaati segala perintah dan petunjukku seperti yang dilakukannya sampai saat ini, maka aku akan mengukuhkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Kemudian, Daud berpaling kepada Salomo dan berkata, Di sini, di hadapan para pemimpin Israel, serta umat Allah dan di hadapan Allah, aku berpesan kepadamu, peliharalah dan taatilah setiap perintah Tuhan Allahmu, sehingga engkau kelak dapat terus memerintah atas negeri yang baik ini dan mewariskannya kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Salomo anakku, berhati-hatilah karena Tuhan telah memilih engkau untuk membangun baitnya yang kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah segala perintahnya. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo rancangan pembangunan bait Allah itu serta segala ruangannya, yaitu tempat perbahendaraan, ruang-ruang atas, ruang-ruang dalam, dan ruang kudus tempat menaruh tutup pendamaian. Juga ia menyerahkan kepada Salomo rancangan pembangunan halaman luar, ruang-ruang di sekitarnya, gudang-gudang bait Allah, tempat perbahendaraan, segala persembahan khusus kepada Tuhan. Roh kuduslah, yang telah memberikan kepada Daud segala rancangan itu. Raja Daud juga menyampaikan kepada Salomo macam-macam petunjuk mengenai tugas pelayanan berbagai kelompok imam dan orang lewi. Selain itu, Daud menyampaikan segala keterangan khusus mengenai setiap benda yang ada di dalam bait Allah yang dipakai untuk beribadah dan untuk mempersembahkan kurban. Daud juga memberikan emas dan perak secukupnya untuk membuat segala perkakas bait Allah itu. Ia memberikan emas yang dibutuhkan untuk kaki dian serta pelita-pelita emas dan perak yang dibutuhkan untuk kaki dian serta pelita-pelita perak masing-masing sesuai dengan kegunaannya dalam ibadah. Ia memberikan emas untuk membuat meja-meja tempat menaruh roti sajian dan sejumlah perak untuk membuat meja-meja perak. Lalu ia memberikan emas murni untuk membuat garpu-garpu. yang digunakan untuk mengambil daging kurban, bokor-bokor penyeraman, piala-piala, kendi-kendi emas, dan perak untuk membuat piala-piala perak. Ia juga memberikan emas murni untuk mesbah ukupan dan untuk kedua kerup emas yang sayap-sayapnya terbentang di atas tabut perjanjian Tuhan. Daud berkata kepada Salomo, Seluruh rencangan ini tertulis menurut apa yang diilhamkan Tuhan kepadaku mengenai rencana pembangunan itu. Lalu ia melanjutkan, kuatkan hatimu dan jadilah perkasa anakku. Mulailah bekerja. Janganlah engkau takut oleh besarnya beban pekerjaan ini karena Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan meninggalkan engkau. Ia akan menolong engkau merampungkan segala pekerjaan itu dengan baik. Berbagai kelompok para imam dan orang-orang lewi akan melayani di dalam baik Allah. Para tukang yang ahli dalam bidang-bidangnya akan bekerja secara sukarela untuk membantu engkau dan segena bala tentara serta rakyat akan tunduk pada perintahmu.